Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di dalam acara Renungan Tekna Minggu GKI Citra Raya. Hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema yang berjudul soal pengasuhan anak. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah untuk membuka Injil Lukas, fasal yang kedua, ayat 51 sampai dengan 52. Injil Lukas, fasal 2, ayat 51 sampai dengan 52 berbunyi demikian. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret dan ia hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau perhatikan Nats yang kita baca, maka Bapak Ibu dan Saudara akan mendapatkan bahwa Lukas, fasal 2, ayat 52, merupakan sebuah kesimpulan dari penulis Lukas tentang kehidupan Yesus dari masa remaja sampai ia tampil melayani. Dalam Nats ini diceritakan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan holistik dari Yesus selama kehidupannya di dalam dunia ini. Ada beberapa aspek pertumbuhan yang Lukas catat di sini. Yesus bertumbuh secara fisik. Ia sehat. Ia kuat. Tradisi menjelaskan bagaimana ia bertumbuh besar dan membantu kehidupan ekonomi keluarganya. Pasca ayahnya Yusuf meninggalkan dunia ini. Injil juga menceritakan bagaimana setiap hari Yesus melayani dari satu kota ke kota lain. Bahkan waktu isi rahat pun sangat kurang. Tentu. Semua ini terjadi karena fisiknya sangat kuat. Dikatakan di sini Yesus juga seorang yang dikenal berhikmat. Dia bertumbuh. Dengan hikmat yang luar biasa. Ya pintar. Ya cerdas. Kecerdasannya itu kelihatan sekali pada waktu ia bertanya-jawab dengan pala aritaurat. Pada waktu dia dibawa oleh orang tuanya menghadiri acara Frey and Pasca di Yerusalem. Bahkan para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mengakui kecerdasan Yesus. Secara sosial Yesus juga bertumbuh. Istilah makin dikasih manusia merupakan sebuah istilah yang sangat kuat untuk menggambarkan aspek bahwa Yesus mempunyai kepekaan sosial yang luar biasa. Secara spiritual Yesus juga sangat menonjol. Kata makin dikasih Allah merupakan sebuah frasa yang menggambarkan kedekatan hubungan antara Yesus dengan Sang Bapak. Dia dekat. Dia bersekutu. Dengan Bapak di surga. Perhatikan. Bapak Ibu dan Sudi yang kasih Tuhan. Bukankah semua yang saya gambarkan mengenai Yesus. Dia bertumbuh secara fisik, secara hikmat, secara sosial, dan secara spiritual merupakan sebuah pemandangan yang begitu luar biasa. Saya yakin Anda dan saya rindu punya anak-anak seperti itu. Anda dan saya pengen mempunyai anak-anak yang bertumbuh secara fisik, kuat, sehat, secara logika. Dia sehat secara sosial, dia peka, dan secara spiritual, dia dekat dengan Tuhan. Apa sih yang menjadi rahasianya? Bagaimana kerinduan seperti ini bisa terwujud seperti yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Dari mana kita memulai ya? Kalau Anda perhatikan ayat 51, rahasia mengenai kehidupan Yesus dicatat dengan jelas. Bahwa dia bisa bertumbuh sedemikian rupa dengan sehat dan baik itu karena pengasuhan dari orang tuanya, Yusuf dan Maria. Inilah kuncinya. Kita tak perlu cari jauh-jauh atau membuang biaya yang banyak untuk mencari tahu rahasia bagaimana mengasuh anak itu agar mereka bertumbuh dengan sehat dan kuat. Rahasianya adalah kesedihan kita untuk mengasuh anak-anak kita sendiri supaya dia bertumbuh seperti Yesus. Maaf banyak sekali hal ini diabaikan oleh orang tua modern. Kita sibuk cari uang, berorganisasi di luar, melayani, ataupun melakukan kewajiban-kewajiban sosial lainnya sampai di titik di mana kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak kita. Betul kan? Banyak orang tua yang menyerahkan tanggung jawab pengasuhan itu kepada pengasuh profesional. Bahkan ada sebagian orang tua sampai jadwal anak sekolah pun, jadwal les tambahan pun dan lainnya kurang tahu karena diserahkan semuanya kepada pengasuh bayaran. Saya tidak mengatakan loh, itu tidak boleh. Namun yang saya mau tegaskan itu bukan tugas utama mereka. Tugas utama mengasuh anak adalah tanggung jawab kita. Dan kita tidak boleh melalaikannya. Kalau kita melalaikannya, akibatnya bisa fatal. Banyak anak-anak yang mancah dibawa pengasuhan daripada para pengasuh bayaran. Kalau itu terjadi, bagaimana kita bisa mendapatkan generasi yang sehat dan tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman? Susah bukan? Kecuali orang tua terjadi langsung mengasuh anak mereka. Dan untuk mengasuh anak dengan sendirinya membutuhkan beberapa aspek yang menjadi komitmen kita bersama untuk melakukannya. Aspek yang pertama dari pengasuhan anak adalah soal waktu yang kita berikan dalam mendampingi anak-anak itu. Banyak orang bilang yang penting kualitas waktu, bukan kuantitas. Betul. Namun bagaimana kualitas waktu bisa dihasilkan kalau kita tidak memberikan kuantitas waktu yang cukup. Meluangkan waktu yang cukup sangat penting karena dari situlah kita berinteraksi dan mengenal anak-anak kita. Mengenal karakternya, kebiasaannya, kekuatannya, dan sekaligus kelemahan mereka. Kalau kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk menampingi mereka, jangan harap kita dapat mengenal mereka dan membina hubungan keakraban dan kasih dengan mereka. Ini sering terjadi dan menjadi keluhan. Banyak orang tua, anak saya cepat sekali besar perkembangannya sampai saya tidak mengenal dia lagi. Bagaimana dapat mengenal dan akrab kalau kita tidak menyuangkan waktu yang cukup untuk mereka. Mumpung anak kita masih kecil, mumpung mereka masih mau dan butuh serta mencari waktu bersama dengan kita. Kalau sudah besar, kadang-kadang diminta untuk bersama pun sudah susah. Dan jangan menyesal. Jangan menyesal. Ketika kita tidak meluangkan waktu yang cukup, lalu satu hari, dia tidak membutuhkan pendampingan kita lagi. Tragis kan? Kalau itu yang terjadi. Mumpung belum terlambat, mumpung anak saudara masih kecil, mari kita luangkan waktu yang cukup untuk mereka mendampingi dan bersama-sama dengan mereka. Aspek yang kedua dari pengasuhan anak adalah masalah pengajaran. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, nilai-nilai yang kita tanamkan akan menjadi benih-benih yang tumbuh subur dan mempengaruhi kehidupan mereka. Kalau kita mengajar mereka dengan baik, maka akan lahir generasi mendatang yang berkualitas dan berkarakter demi kepentingan orang banyak. Ini sangat penting. Mengajar mereka adalah tanggung jawab utama orang tua. Banyak orang tua mengira, kalau sudah membayar mahal uang sekolah, maka sudah beralilah tugas orang tua. Banyak orang tua yang mengira, untuk urusan-urusan rohani dan karakter. Maka itu adalah tanggung jawab gereja, khususnya guru sekolah minggu atau para pendeta di gereja. Kalau tidak beres urusan morang mereka, gampang. Cari saja guru sekolah minggu atau pendeta. Dan kita protes. Mungkin ada orang tua yang berpikir seperti itu. Saya mau kasih tahu, ini pikiran yang keliru. Memang benar, sekolah dan gereja merupakan lembaga yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajar dan menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Namun, tanggung jawab utama untuk mengajar mereka, bukanlah gereja, bukanlah sekolah, tetapi kita, para orang tua. Tuhan memberikan anak-anak itu di dalam keluarga kita. Tuhan mempercayakan mereka di tangan kita. Dari kepercayaan itulah lahir tanggung jawab. Dari tanggung jawab itulah suri-suri masyid Tuhan. Kita mengasuh mereka. Mengasah mereka di mana perlu di asah. Menghadirkan nilai-nilai moral yang baik. Serta menanamkan di dalam diri anak-anak kita skill-skill yang dibutuhkan untuk kehidupan. Mari kita jalankan tanggung jawab ini. Dengan sukacita. Mari kita tanamkan nilai-nilai yang diperlukan supaya anak-anak kita bisa bertumbuh. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Aspi yang terakhir dari pengasuhan anak adalah soal keteladanan. Ada orang berkata, jangan ikut tingkah laku saya, tapi ikutlah ajaran saya. Seringkali orang memisahkan antara ajaran dengan keteladanan dalam melakukan ajaran-ajaran itu. Bagi saya kedua hal itu tak terpisahkan. Bahkan anak-anak justru belajar banyak dari cara kita berbicara, bertindak, dan cara kita hidup. Mereka lebih gampang meniru apa yang mereka lihat. Karena bagi anak-anak yang polos, apa yang dilakukan oleh orang tua, barangkali itulah yang baik menurut anggapan mereka. Apapun yang Anda tunjukkan, maka itu yang akan mereka tiru. Coba yang kita tunjukkan adalah perilaku yang tidak benar. Maka perilaku itu akan ditiru oleh anak-anak. Bayangkan. Anak-anak yang meniru perilaku yang tidak baik, maka masa depannya akan bagaimana? Benarlah peribahasa. Perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Berhati-hati dengan hidup kita. Tunjukkan keteladanan dalam segala hal. Sebab itu akan mempengaruhi anak-anak kita dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Allah sudah menghadirkan anak-anak di dalam kehidupan keluarga Anda dan saya. Ada tanggung jawab kita untuk mengasuh mereka. Kasihlah waktu yang banyak. Dampingi mereka. Tanamkan nilai-nilai Alkitab yang mereka butuhkan untuk membekali hidup mereka di kemudian hari. Tunjukkan. Keteladanan yang baik yang Alkitab biar. Sesuai dengan keteladanan Kristus. Supaya mereka bisa melihat contoh-contoh yang baik yang dilakukan oleh kita dan mereka menirunya. Dengan demikian. Akan menghasilkan karakter-karakter yang sungguh terpuji. Semoga Tuhan memberkati kita. Menjadikan kita orang-orang tua. Yang bersuka cita. Di dalam mengasuh anak-anak kita. Selamat malam. Mari. Kita jalankan tanggung jawab kita dengan baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.